Renjana Pendekar, Jilip 31 Lorong goa yang semula berliku-liku itu, sampai di sini tiba-tiba terbuka Perut gunung ini ternyata kosong, berwujud sebuah terowongan raksasa Atapnya yang bulat melengkung berpuluh tombak tingginya, luasnya entah berapa ratus tombak Umpama ada orang yang berteriak dari ujung sini, pada saat dia tutup mulut barulah suaranya dapat berkumandang sampai di ujung sana Anehnya, meskipun tempat ini termasuk di dalam perut gunung, tapi di sini dialiri sebuah sungai kecil Air sungai berwarna kuning bahkan mengepulkan asap dan berhawa panas Di tepi sepanjang sungai kecil itu terdapat berpuluh tungku tembaga antik yang beraneka ragam bentuknya Di antara tungku yang satu dengan tungku lain teraling oleh pintu angin batu, setengah alam dan setengah buatan tenaga manusia Pada saat ini, di samping setiap tungku terdapat dua lelaki kekar dengan telanjang badan bagian atas Kedua orang sedang memukul dan menggembleng di atas talenan besi, palu yang digunakan mereka tidak terlampau besar Jelas barang yang mereka gembleng itu sangat kecil, tapi air muka mereka sama prihatin Seolah-olah menanggung beban beribu kati, segenap tenaga dan perhatian mereka tidak berani leni sedikitpun Setelah orang-orang pada tungku pertama selesai membuat benda itu lantas dilempar ke dalam keranjang bambu yang terikat dan terendam di dalam air sungai Setelah digerujuk dan dicuci oleh air sungai yang mengalir tanpa henti itu, lalu orang-orang yang menunggui tungku kedua akan menggantol keranjang bambu itu, terus digembleng dan ditempa pula Demikianlah setelah mengalami lima kali gemblengan, hasil produksi itu direndam lagi di dalam air sungai sampai sekian lamanya Akhirnya akan dikumpulkan oleh seorang lelaki berseragam hitam dan diantar ke dalam rumah batu yang terdapat berderet pada dinding tebing sana Di depan pintu rumah batu terpasang kerai, di dalamnya terkadang juga bergemas suara gemblengan Untuk bisa melihat keadaan di dalam rumah harus menyingkap kerai Kerai bekerja orang-orang itu amat tekun dan dengan sikap prihatin pula, terhadap segala urusan dari luar seolah-olah tidak dilihat dan tidak didengarnya Dunia mereka, kehidupan mereka seolah-olah sudah tercurahkan pada benda kecil yang mereka pegang Padahal benda-benda kecil itu tidak lebih hanya sepotong besi atau sepotong kawat Enggi atau senjata rahasia keluarga Tong dari Provinsi Sujuan yang termasuhur selama beratus-ratus tahun Rupanya berasal dari potongan besi atau kawat kecil melalui proses produksi orang-orang ini Sampai kesima Gin Ho An Yo menyaksikan semuanya ini Tidak pernah terbayang olehnya bahwa pembuatan sepotong senjata rahasia sekecil itu mengalami proses produksi yang seruat ini Melihat Gin Ho An Yo kesem-sem, Tong Lin tertawa, katanya, sudah cukup kau lihat? Gin Ho An Yo memegang tangannya dan berkata, adik yang baik, jangan kau tertawakan diriku Aku benar-benar seperti kata baru keluar dari tempurung, aku merasa bingung dan tidak tahu apa yang harus kukatakan Mana bisa aku mencertawai kau? Kata Tong Lin setiap orang yang berkunjung ke sini semuanya berubah seperti dirimu Sebab tiada seorang pun yang membayangkan bahwa untuk membuat satu biji senjata rahasia sekecil itu ternyata sedemikian ruetnya Ya, memang betul, aku benar-benar bingung, kata Gin Ho An Yo Sesudah berpikir sejenak, Tong Lin mengeluarkan sepotong engi yang berwarna hitam Enggi ini bila dipandang mirip setangkai bunga, jika diamati lagi barulah kelihatan bukan bunga Kau tahu barang apakah ini? tanya Tong Lin Entah, aku, aku tidak tahu Jawab Gin Ho An Yo dengan matel, terbelalat Inilah Ticiple, besi berduri, yang disedani orang Kang O, tutur Tong Lin Sebetulnya Ticiple bukan senjata rahasia yang lebih lihai daripada MG lain Hanya saja Ticiple buatan keluarga Tong memang lain daripada yang lain dan jauh lebih lihai Sebab proses pembuatannya berbeda jauh daripada Ticiple biasa Ah, tidak kulihat ada sesuatu perbedaannya, Gin Ho An Yo sengaja membantah Kera membuat Ticiple, biasanya orang lain harus membuat cetakan modelnya dahulu Lalu menuangkan cairan baja ke dalam cetakan, setelah cairan baja dingin barulah selesai pembuatannya Dan bagaimana kera keluargamu membuatnya? tanya Gin Ho An Yo Ticiple keluarga kami dimulai dengan membuat daun-daunnya yang kecil-kecil, habis itu sepotong demi sepotong dibentuk menjadi satu Bila mana Ticiple ini disambitkan dan masuk tubuh manusia, segera daun-daunnya akan mekar Bila senjata rahasia ini hendak dikeluarkan, sedikitnya sebagian kulit daging akan terkoyak Wah, sakitnya pasti setengah mati seru Gin Ho An Yo dengan lagak terperanjat Kalau jiwa masih dapat tertolong, rasa sakit sih tidak menjadi soal, ujar Tong Lin sambil tersenyum Cuma sayang, ketika senjata rahasia ini dapat dikeluarkan, jiwanya juga tak tertolong lagi Memangnya sebab apa tanya Gin Ho An Yo pura-pura bingung Sebar Mgi ini dibentuk dengan 13 sayap, bukan saja setiap sayapnya sudah direndam racun, malah jenis racunnya tidak sama, ketiga belas macam racun sama lihainya, asal masuk darah lantas meluas, walaupun malaikat dewata juga tidak akan mampu menyelamatkan jiwanya Diam-diam Gin Ho An Yo merasa ngeri juga sesudah mengetahui betapa lihainya senjata rahasia keluarga Tong ini Katanya kemudian, pantas orang kangung sama bilang, lebih baik ketemu setan daripada ketemu Mgi keluarga Tong Tapi Tong Lin lantas bercerita lebih lanjut, di antara ketujuh macam Mgi keluarga Tong yang paling lihai, Ticit Le ini tergolong yang paling umum dan paling sederhana Ticit Le hanya dibentuk dari 13 kepingan besi saja, masih ada Mgi lainnya yang dibentuk dari puluhan potong wonderdil Misalnya Kiu Tian Xin Chiam, jarum sakti ini harus disemburkan dengan sebuah bumbung Untuk merakit bumbung ini sampai saat ini masih merupakan rahasia besar bagi orang kangung Gemerdep Sinar Matu Gin Ho An Yo, katanya, makanya kalian sengaja memisahkan orang-orang yang membuat Mgi ini Tujuannya adalah untuk menjaga rahasia ini supaya tidak dapat dibocorkan oleh mereka, betul tidak? Betul, orang yang dipekerjakan di sini, meskipun semuanya jujur dan setia, tetapi bukan mustahil ada pula yang tak tahan pancingan dan paksaan orang lain Kata Tong Lin dan leluhur keluarga Tong sudah memikirkan hal-hal demikian Sebab itulah hak kekatnya tiada seorang pun di antara mereka yang mengetahui rahasia dari seluruh proses pembuatan Mgi ini Jadi, seumpama mereka ingin membocorkannya juga sukar membocorkannya secara lengkap dan jelas Dia tuding salah seorang pekerja itu, kemudian menyambung pula, umpama orang itu, tugasnya hanya membuat salah satu daun ticiple Maka selama hidupnya juga melulu bekerja menggembeleng sayap ticiple ini, pekerjaan lain dia tidak pernah tahu Sampai-sampai bagaimana bentuk sayap ticiple yang lain juga tidak diketahuinya Selama hidup hanya itu saja yang mereka kerjakan, sampai akhirnya dengan sendirinya hasil pekerjaannya semakin sempurna Pantas Mgi keluarga Tong selamanya tak dapat ditiru orang, ujar Gin Ho Anyo dengan gegetun Kira demikian juga masih ada kebaikan lainnya, yaitu di luar pekerjaan ini mereka dapat hidup seperti orang biasa Tidak perlu khawatir ada orang luar akan membawa lari mereka dan kita pun tidak perlu mengawasinya Gin Ho Anyo memandang kederetan rumah batu sana lantas bertanya, lalu bagaimana dengan orang-orang di dalam sana? Ya, hanya orang-orang di dalam rumah itu yang mengetahui rahasia pembuatan Mgi Sebab sesudah honderdilnya selesai dibuat, semuanya dikumpulkan lalu diantar ke tempat mereka untuk dirakip Apakah mereka takkan membocorkan rahasianya? Tanya Gin Ho Anyo Orang-orang di dalam rumah itu adalah kakek-kakek yang telah pensiun, kebanyakan di antaranya juga sebatang kera Maka sukarlah bekerja di situ Sebab, setelah memangku pekerjaan ini, selama hidup tak boleh lagi keluar dari goa-goa ini Gin Ho Anyo menghela nafas, katanya, pantas mereka bekerja dengan sepenuh tenaga, kiranya mereka sudah mempersembahkan jiwa raga mereka buat Mgi ini Yang sedang asik bekerja melainkan lebih mirip orang yang lagi duduk melamun Dengan sendirinya mukanya tidak kelihatan, hanya nampak rambutnya hitam gelap, bahkan Gin Ho Anyo yakin matanya sendiri pasti tidak keliru lihat, usia orang itu pasti sangat muda Kalau menurut cerita Tong Lin tadi, bahwa yang bekerja di dalam ruang rumah batu itu adalah kakek-kakek yang sudah pensiun, mengapa sekarang ada seorang muda di sana? Untuk apa pula Tong Lin sengaja menjemuknya? Mendadak jantung Gin Ho Anyo berdetak, ha? Tong Jiok? Orang itu pastilah Tong Jiok adanya Kiranya Tong Busian menyembunyikan putranya yang kedua ini di sini, pantas dicari setian lamanya tidak bisa ditemukan Saking girangnya hampir saja Gin Ho Anyo berjingkrak, tetapi dia tetap tidak lupa melayani berbicara Tong Siu Jing Metel, Tong Siu Jing memandangnya semakin mencorong dan makin lengket Tentu saja Gin Ho Anyo berlagak semakin malu kucing, mengangkat kepala saja tidak berani Tong Siu Jing berkata, sudikah besok pagi Nona dengan Nona Kim makan siang di rumah makanku? Gin Ho Anyo menjadi merah mukanya, kalau Cici Kim bersedia, tentu aku bersedia juga Dia berjalan ke arah sungai kecil dan berkata, dapatkah aku mencuci tangan bis ini? Tong Siu Jing menjawab, tentu saja Gin Ho Anyo mencelupkan dan mencuci tangannya ke dalam air Tong Siu Jing terpesona melihat tangannya yang anggun dan indah Tong Lin kembali dan kelihatan sedikit jengkel, dia berkata, dia menjadi sangat aneh, dia bahkan tidak mau memandangku Tong Siu Jing berkata, belakangan ini perasaannya tidak enak, jangan pedulikan dia Gin Ho Anyo yakin bahwa orang yang dimaksud adalah Tong Giok Diam-diam dia jatuhkan sapu tangan ungunya ke dalam air Dia berdiri dan berkata, adik keempat, aku rasa aku sudah cukup melihat semuanya Tong Siu Jing berkata, kakak keempat Tong Lin menyela, adik ketujuh, tidak usah khawatir Kita belum merepotkanmu Tong Siu Jing berkata, lain kali Tiba-tiba Tong Siu Jing melihat air sungai bergolak dan mengeluarkan asap ungu Asap itu segera berubah menjadi kabut tebal Dalam waktu singkat saja kabut itu menjadi semakin tebal Bahkan orang-orang tidak bisa melihat siapa yang berdiri di sampingnya Dengan terkejut Tong Siu Jing membentak, setiap orang tetap berjaga di tempat masing-masing Jangan sembarang bergerak Aku bagaimana seru Tong Lin kawawasi kawanmu Juga jangan pergi dulu bentak Tong Siu Jing dengan bengis Di tengah suara bentakannya dia sudah membuat obor Di tengah kabut tebal itu akti obor ternyata tiada artinya Hanya remang-remang seperti kunang-kunang Tong Lin bermaksud meraih Gin Hoa Nio Tapi ternyata meraih tempat kosong Keruan dia terkejut dan berseru Hi, Hoa Cici, Hoa Cici, di mana kau? Meski cukup keras teriakannya Namun sayang selamanya tiada jawaban lagi Kiranya semenjak tadi Gin Hoa Nio telah mengincar baik-baik arah rumah batu tadi Begitu kabut ditebarkan Secepat anak panah terlepas dari busurnya Ia terus melayang ke sana Langsung ia menerobos ke dalam rumah itu sambil berseru tertahan Tong Giok, Tong Kong Chu, di mana kau? Terdengar seorang menjawab dengan suara serat Siapa kau? Untuk apa mencari aku? Sebelum habis ucapannya Tau-tau Gin Hoa Nio sudah menarik tangannya terus diseret menerjang keluar Tidak lupa ia menjawab Masa kau tidak kenal suaraku lagi? Hah, kau seru Tong Giok? Betul, siapa lagi jawab Gin Hoa Nio dengan tertawa Hampir gelap Tau-Aci memikirkanmu Tanpa menghiraukan bahaya aku datang mencari kau Hayolah lekas lari Tapi, tapi ayah, tampaknya anak muda itu masih ragu-ragu Namun tubuhnya sudah tidak berkuasa lagi Ia terseret keluar Ai, kau tidak punya liang sim Masakah kau tidak ingin menemui Tau-Aci kata Gin Hoa Nio Sambil menyarat Tong Giok dengan tangan kiri dan menerobos keluar rumah batu itu Lalu tangan kanannya terangkat Kontan sejalur sinar perak terpancar ke depan Bagai motor yang melintas angkasa Goa itu Hanya sekelebat saja sinar perak itu lantas lenyap Sekilas itu Gin Hoa Nio sudah dapat membedakan arah mulut Goa Segera ia melayang ke sana secepat terbang Baru sekarang ia merasakan bobot tubuh Tong Giok sangat berat Hakikatnya anak muda itu seperti tidak mau ikut pergi kalau tidak diseret Dalam pada itu terdengar suara Tong Siu Jing sedang membentak Jaga rapat mulut Goa Siapapun dilarang meninggalkan tempatnya Gin Hoa Nio menjadi gelisah Katanya, Tong Giok, bila kau tidak mau ikut pergi Kalau aku kepepet, tentu takkan menguntungkan kita masing-masing Entah takut digerta atau tiba-tiba berubah pikiran Segera Tong Giok juga bergerak cepat ke depan Kedua orang menerjang keluar bersama Dari lengan baju Gin Hoa Nio tiba-tiba terpancar pula selarik sinar perak Kali ini sinar perak itu menyambar keluar Goa Waktu itu para penjaga mulut Goa sedang menggeser pintu besi dan ada yang hendak menghadang mereka dengan golok terhunus Tapi senjata rahasia Gin Hoa Nio lantas dihamburkan menyusul dengan terpancarnya sinar perak tadi Terdengar serentetan jeritan ngeri, Gin Hoa Nio dan Tong Giok sudah menerjang keluar Goa Di luar bintang-bintang masih berkelip dan bertaburan di langit Malam masih sunyi sepi Kekacauan yang terjadi dalam Goa belum lagi tersiar keluar Hanya ada seorang penjaga yang segera memapak mereka dan membacok dengan goloknya Tapi sekali Gin Hoa Nio mengangkat tangannya, setitik sinar perak lantas menyambar ke depan Kontan orang itu roboh terkapar Pada saat itulah di dalam Goa baru terdengar suara tanda bahaya, suara benda bertalu-talu Serentak terdengar pula suara benda di mana-mana Perkampungan yang tadinya tenggelam dalam kesunyian malam itu seketika terjaga bangun Hanya sekejap saja dari berbagai penjuru lantas muncul bala bantuan Tetapi selama beberapa hari ini Gin Hoa Nio sudah mempelajari keadaan perkampungan ini Setiap jalan keluar sudah diperhitungkannya, tanpa pikir dia segera meluncur ke arah tenggara Tong Giok sudah berubah seperti boneka saja Ia membiarkan dirinya ditarik lari oleh Gin Hoa Nio, ke timur dia ikut ke timur, ke selatan dia turut ke selatan Hanya mulutnya masih melawan, penjagaan di sini sangat ketat, tidak nanti kau dapat kabur Mungkin orang lain memandang seperti tembok tembaga dan dinding besi Tetapi bagiku tiada ubahnya seperti jalan rata, mau datang atau ingin pergi dapat sesukaku, kata Gin Hoa Nio dengan tertawa Sementara itu pagar tembok perkampungan Tong telah kelihatan di depan sana, memang dengan leluasa dia dapat keluar tanpa halangan Tetapi ucapan Gin Hoa Nio itu agaknya terlampau pagi, sebab mendadak di atas pagar tembok sudah muncul belasan lelaki kekar berseragam hitam Tangan kanan memegang golok dan tangan kiri membawa busur Yang memimpin barisan ini ternyata Tong Siu Hang adanya Terkejut Gin Hoa Nio melihat munculnya Tong Siu Hang secara mendadak ini Lebih-lebih tangan kirinya kelihatan memakai sarung tangan kulit, entah sudah berapa banyak nyawa orang pernah melayang di bawah hamburan senjata rahasianya Berhenti Kalau tidak, senjata rahasia kami tak kenal ampun lagi bentak Tong Siu Hang dengan bengis Memangnya senjata rahasia hanya monopoli kalian dan aku tidak punya M.G. Jengek Gin Hoa Nio sambil tertawa genit Kalau perlu boleh kita coba-coba senjata rahasia siapa yang lebih lihai Tangan Tong Siu Hang yang sudah terangkat itu lantas diturunkan Begitu juga, mestinya Gin Hoa Nio hendak menyerang, tapi telah dicegah Tong Siok Tiba-tiba Tong Siok mengacungkan sepotong pelat besi kemudian berteriak Siapa yang berani merintangi diriku? Melihat pelat besi itu, Tong Siu Hang tampak tunduk benar-benar, sambil mengiakan dia lantas memberi tanda Serentak belasan orang berseragam hitam itu menghilang dengan cepat dan mendadak seperti kemunculannya tadi Di tengah tertawa Gin Hoa Nio, bersama Tong Siok mereka lantas melayang keluar pagar tembok Di luar sana adalah lereng bukit, suasana malam tetap sunyi Namun langkah Gin Hoa Nio tidak pernah berhenti, ia melintasi lereng bukit Di kaki gunung ada sebuah kelenteng toa pekong tanpa penghuni Kesitulah kini ia menuju, agaknya sebelumnya tempat ini sudah dipilihnya Orang yang cerdik takkan menjadi maling jika tidak lebih dahulu mengatur jalan larinya Sesudah tiba di kelenteng itu barulah Gin Hoa Nio menghela nafas lega Ucapnya dengan tersenyum, betapapun kau masih punya liang sim dan mau membantuku lari keluar Tidak percuma kami kakak beradik sayang padamu Sambil bicara ia terus membuat api dan menyalakan lampu minyak yang ada di atas meja sembahyang Setelah lampu menyala, tiba-tiba ia melenggong Di bawah sinar lampu kelihatan muka tonggiyok coreng-moreng tak keruan seperti muka setan Setelah dipandang lebih cermat baru diketahui dia memakai kedok tipis yang aneh dan buruk Gin Hoa Nio tertawa, katanya, mau pakai topeng kan seharusnya pilih topeng yang sedap dipandang Kenapa kau pakai topeng setan begini? Kaget aku, ku kira cihuku yang cakap itu mukanya telah dirusak orang Justru lantaran ayahku kuatir aku lari dan bertemu dengan orang luar Maka aku diberinya topeng ini, ucap tonggiyok dengan menyesal Gin Hoa Nio menjulurkan lidah, katanya dengan tertawa Wah, ketat amat pengawasan ayahmu, tapi sekarang topeng setan ini dapat kau tanggalkan bukan? Topeng ini dipasang dengan lem khusus yang dibuat ayahku Jika ditanggalkan sebelum waktunya, mungkin kulit mukaku bisa ikut terbeset, jawab tonggiyok Kembali Gin Hoa Nio melenggong, ucapnya kemudian Wah, care ini ternyata tepat juga, dengan memakai topeng setan ini memang tidak dapat dikenali siapapun juga Tapi aku, tetap kuingat bagaimana bentukmu, biar kau memakai topeng apapun, tetap tidak menjadi soal bagiku Masa benar-benar kau masih ingat akan diriku, tanya tonggiyok Gin Hoa Nio menunduk, jawabnya perlahan, meski tolaci selalu menyembunyikan dirimu Walaupun cuma satu kali kulihat kau dan hanya beberapa kalimat saja percakapan kita Tapi, tapi selama nyatakan kulupakan suaramu Tonggiyok termenung sejenak, dia menghela nafas panjang dan berkata Apakah baik-baik saja tolacimu? Mendadak Gin Hoa Nio mengangkat kepalanya, matanya tampak basah Ucapnya dengan suara rada gemetar Dengan susah payah ku tolong kau dari penjara maut itu Kau, kau sama sekali tidak mengucapkan terima kasih padaku Tapi malah buru-buru tanya tentang tolaci Dengan suara halus tonggiyok berkata Aku memang harus berterima kasih kepadamu Sungguh tidak mudah kau dapat menemukan diriku Gin Hoa Nio menunduk dan memainkan ujung bajunya sambil menggigit bibir Lalu ucapnya malu-malu, asal kau tahu saja Sungguh aku tidak tahu dengan care bagaimana kau dapat menemukan diriku Tanya tonggiyok Gin Hoa Nio tertawa cerah, katanya Kau kenal Kim Yang Cu? Seperti pernah ku dengar nama ini, jawab tonggiyok Tak perlu kau dusta, omel gin Hoa Nio Aku takkan cemburu Masa kau tidak kenal dia? Bukankah dia saudara angkat kakak ipar dan kakak perempuanmu? Ya, aku memang kenal dia Kata tonggiyok dengan tertawa Sebelumnya memang sudah ku ketahui hubungannya yang erat dengan keluarga tau Demi menemukan dirimu, maka aku pun telah mengangkat saudara dengan dia Kau, kau pun mengangkat saudara dengan dia Tonggiyok menegas Tidak perlu kau terkejut, ujar gin Hoa Nio dengan tertawa Dengan sendirinya dia tidak tahu siapa aku ini sesungguhnya Dia cuma tahu aku ini anak perempuan yang sebatang keadaan memerlukan seorang sahabat atau kakak yang dapat melindunginya Ai, dia ternyata sangat mudah ditipu orang Ujar tonggiyok dengan gegetun Jangan kau remehkan dia, kata gin Hoa Nio Waktu ku minta dia membawaku ke tonggiyok ini lebih dulu perlu ku bujuk dengan susah payah Oro melenggong tonggiyok Semula dia ogah-ogahan Untunglah aku baru menemukan beberapa peti batu permata Maka sengaja ku katakan hendak mencari suatu tempat penitipan yang dapat dipercaya Benarlah, dia lantas mengusulkan titip saja di tonggiyok ini Dan sekarang dengan rela kau tinggalkan barang-barang berharga itu di tonggiyok Tanya tongiyok Hahaha, memangnya kau kira aku begitu murah hati dan meninggalkan barang-barang berharga itu bagi orang lain Kata gin Hoa Nio dengan tertawa Kau tahu, di sepanjang perjalanan hampir sembilan bagian isi peti itu sudah aku keluarkan Lantas ku ganti dengan barang palsu Hanya bagian atas saja ada beberapa potong permata tulen yang memang hendak ku berikan kepada kakak-kakakmu Selebihnya barang-barang yang tidak berharga sama sekali Mengenai permata yang tulen itu Dia mengerling genit, lalu menyambung Permata yang tulen itu memang jumlahnya tidak sedikit Kira bagaimanapun akan kau gunakan atau dihamburkan, selama hidup juga tak akan habis Dan mengapa tonglin mau membawa kau ke goa itu tanya tonggiyok pula Adik perempuanmu itu sedang berirahi, tutur gin Hoa Nio dengan tertawa Beberapa hari yang lalu konon dia baru saja kenal seorang lelaki Sekali bertemu dia lantas tergila-gila padanya Ku katakan bahwa lelaki itu dapat ku temukan baginya Sebab itulah segala apapun akan diakerjakannya untukku Tonggiok termenung-menung sejenak Hingga akhirnya ia menghela nafas dan berkata Tampaknya kau telah banyak memeras tenaga bagiku Bila mana diketahui toacimu, dia pasti sangat berterima kasih padamu Mendadak wajah gin Hoa Nio yang berseri-seri berubah menjadi murung Matanya basah kembali, ucapnya dengan tersendak Kembali toacimu dan toacimu lagi Kau, kau hanya tahu toacimu saja Tapi tahukah kau betapa susah payah usahaku mencari kau Waktu itu dia lagi bekerja apa? Dari mana aku tahu jawab tonggiyok Dia, dia, belum lanjut ucapannya air matanya lantas berderai Apakah, apakah terjadi sesuatu atas dirinya? Tanya tonggiyok Tidak ada terjadi apa-apa atas dirinya Jawab gin Hoa Nio sambil mendekat mukanya Habis mengapa kau menangis? Tolol, aku tidak menangis baginya Tetapi bagimu omel gin Hoa Nio sambil membanting kaki Bagiku? Sebab apa? Sebab, sebab aku kasihan padamu Sungguh aku tidak tahan dan berduka bagimu Berduka bagiku? Memangnya kenapa? Mendadak gin Hoa Nio mendengak lantas berseru dengan parau Biarlah ku katakan terus terang padamu Pada, pada waktu kau menderita baginya Dia sendiri justru Dia kenapa tonggiyok menegas? Dia, dia justru berada dalam rangkulan lelaki lain Seru gin Hoa Nio sambil mendekat mukanya Tonggiyok seperti melenggong Hingga lama dia tidak bersuara Sesungguhnya tidak pantas kalau ku katakan padamu Tetapi, tetapi aku pun tidak tega membohongimu Sungguh aku, aku ikut sedih Sambil menangis mendadak gin Hoa Nio menjatuhkan dirinya ke pangkuan tonggiyok Sama sekali tonggiyok tidak bergerak Ucapnya sekata demi sekata Siapa lelaki itu? Tidak dapat ku katakan lebih banyak lagi Jawab gin Hoa Nio sambil menangis Aku, aku sudah bersalah kepada Toa Ji Kan lebih baik jika lebih cepat kau katakan padaku Kalau tidak Baik, biar ku katakan padamu Kata gin Hoa Nio dengan suara parau Lelaki itu bernama JPWE Giyok JPWE Giyok tonggiyok menegas Betul Kau kenal dia? Baru sekarang ku dengar namanya Jawab tonggiyok perlahan Untung kau tidak kenal dia Kalau tidak, tentu kau pun akan tertipu Oh tonggiyok melongo Orang ini amat culas dan keji Tapi justru mempunyai seraut wajah yang menyenangkan Wajah yang putih dan cakep Dia pun mahir memujuk rayu terhadap perempuan Sebab itulah Toa Citer Tertipu olehnya Kembali tonggiyok termenung agak lama Katanya kemudian dengan muka masam Jika hati Toa Cimu sudah berubah Untuk apa pula kau cari diriku? Masa, masa kau tidak paham? Kata Ginho Anio sambil membenamkan kepalanya Kerangkulan anak muda itu Aku tidak paham Jawab tonggiyok perlahan Ai, kau memang Tolol omel Ginho Anio Aku memang tolol Kalau tidak masa Cukup, tak perlu kau katakan lagi Selah Ginho Anio Meski Toa Ciku telah berbuat salah padamu Tetapi aku Dia bergeliat di dalam pangkuan Tong Giok Dia ingin menggunakan tingkah lakunya Sebagai ganti ucapannya Perlahan-lahan akhirnya Tangan Tong Giok terangkat Dan merangkul pinggang si nona Oh sayang, padamkan dulu lampunya Ucap Ginho Anio sambil berkeluh Jangan dipadamkan Sebab ingin ku pandang kau sejelasnya Kata Tong Giok Ai, bu, busuk amat kau Omel Ginho Anio Ingin ku pandang sejelasnya Kenapa di dunia ini ada perempuan sekotor Sekeji dan tidak tahu malu seperti kau ini Tidak kepalan kejut Ginho Anio seperti melihat setan Teriaknya Apa katamu? Segera ia bermaksud Melepaskan diri dari rangkulan Tong Giok Namun sudah terlambat Tangan Tong Giok telah bekerja Sekaligus beberapa hiat cu di punggungnya telah tertotok Seketika Ginho Anio menggelepak di lantai Dan tidak dapat berkutik Serunya khawatir Hi, apa-apaan kau ini? Tong Giok menjengek Betulkah suara Tong Giok selama hidup Tak terlupakan olohmu? Sekujur badan Ginho Anio terasa lemas dan dingin Serunya Hi, masa kau bu? Bukan dia Sungguh mimpi pun tak pernah terpikir olehnya Bahwa orang yang dibawanya lari keluar dari tempat yang terjaga ketat Dan hampir tidak mungkin dimasuki orang luar itu Ternyata bukan Tong Giok Bahkan sampai detik ini pun dia tidak pernah meragukannya Lantas siapakah orang ini kalau bukan Tong Giok? Mengapa dia begitu jelas mengetahui urusan Tong Giok dan Kim Ho Anio? Se, sesungguhnya siapa kau tanya Ginho Anio sambil memandangi orang itu dengan cemas Dengan perlahan Tong Giok berkata pula Sekalipun kau ini perempuan paling licin di dunia juga tak dapat menerkas Siapakah diriku ini Perlahan dia lantas membuka kedoknya yang berwujud buruk itu dan tertampaklah wajah aslinya Sungguh sebuah wajah yang sukar dibayangkan Wajah yang sukar ditemukan setitik ciri pun Meski pada wajah ini terdapat bekas luka sayatan pisau yang cukup panjang Tetapi bekas luka ini tidak membuat orang merasa muak Sebaliknya justru menambah daya tarik kelelakiannya Seperti orang gila Ginho Anio menjerit J.P.W.E. Giok Kau, mengapa bisa kau seketika hatinya terasa seperti tenggelam ke dalam kegelapan yang tidak ketahuan dasarnya Tersembul senyuman mengejek pada ujung mulut J.P.W.E. Giok Ucapnya dengan tak ajuh Tentu tak kau duga bukan? Salahmu sendiri, nasibmu yang amat jelek Masa membuat desas-desus J.P.W.E. Giok di depan J.P.W.E. Giok Kalau tidak, kira bagaimana kau memakiji J.P.W.E. Giok Di depan orang pasti akan dipercaya penuh oleh siapa saja yang mendengar Saking kagetnya Ginho Anio seperti terkesima dan tidak mendengarkan kata-kata anak muda itu Ia memandangnya dengan linglung dan berulang-ulang bergumam Mengapa bisa kau? Mengapa bisa kau? Masa tak pernah kau dengar dari Tong Lin bahwa aku pernah datang ke Tong Keh Cheng sini Tanya P.W.E. Giok Ya, tahulah aku, seru Ginho Anio, karena kau sudah keperet dan menghadapi jalan buntu Akhirnya kau minta bantuan Tong Busiang supaya menyembunyikan kau Aih, mengapa sebelum ini tidak pernah kupikirkan hal ini? J.P.W.E. Giok menghela nafas, katanya Ucapanmu itu memang tepat, sesungguhnya aku sudah keperet dan sudah buntu P.W.E. Giok pula terluka Tapi Tong Busiang tidak menghina diriku, dia malah melanggar kebiasaannya Dan menyembunyikan diriku di tempatnya yang paling rahasia Sekarang Ginho Anio sudah mulai tenang kembali Ia lantas menjengik, tua bangka itu memang tidak jelek terhadapmu Sampai-sampai anak perempuannya juga dikelabuinya dan mengira kau ini Tong Giok yang tulen Bahkan menyesali kau tidak mengajak bicara padanya P.W.E. Giok tersenyum, ucapnya, soalnya dialah yang benar-benar tidak dapat melupakan suara Tong Giok Maka aku tidak bicara padanya Oh, jika memang demikian, jadi Tong Giok tadinya memang betul-betul disembunyikan di rumah batu itu Ya, bukan saja memang berada di rumah batu itu, bahkan mukanya juga diberi topeng ini Tong Busiang membawa aku ke sana, lalu memindahkan topeng yang dipakai Tong Giok ke mukaku serta menukarkan pakaian kami Semua anak murid keluarga Tong yang berdinas di sana juga taunya hanya Tong Busiang datang dengan membawa seorang pengiring Hanya sebentar saja mereka lantas pergi lagi Maka tak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi sesungguhnya Apakah Tong Giok yang asli dibawa pergi Tong Busiang? Ya, masa perlu ditanya pula? Dibawa ke mana tanya Gin Ho Anio? Aku pun tidak tahu, P.W.E. Giok menjawab dengan tersenyum taacuh Seumpama tahu, seandainya ku beritahukan kepadamu, mungkin kau pun tak dapat mencarinya lagi untuk selamanya Pucat air muka Gin Ho Anio, tanyanya dengan takut, akan, akan kau apakan diriku? P.W.E. Giok memandangnya tanpa menjawab P.W.E. Giok menjawab